Pada saat yang sama, nasional justru mengalami inflasi 0,13% tidak mengalami deflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah yang dirilis pada Senin Siang, Kota Palu mengalami deflasi 0,13% pada bulan September 2017. Deflasi terjadi setelah selama 8 bulan, Kota Palu terus mengalami inflasi berkurut-kurut. Wahyu Yulianto selaku Kepala Bidang Statistik BPS Sulteng menjelaskan, Angka deflasi yang diraih Kota Palu ini merupakan capaian terbaik dari beberapa bulan sebelumnya. Terdapat 5 komoditas penyumbang terbesar deflasi yang terjadi, yakni tomat buah 0,08%, ikan ekor kuning 0,08%, bawang merah 0,07%, cabai rawit 0,05%, dan ikan layang 0,04%. Jadi ini merupakan suatu capaian yang cukup bagus ya. Setelah hampir 8 bulan kita mengalami inflasi, pada bulan September kita mengalami deflasi sebesar minus 0,13%. Dengan angka deflasi sebesar minus 0,13%, laju inflasi kita dari Januari hingga September itu mencapai 3,91%. Secara year on year atau perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian ini juga baik. Dimana pada tahun 2015 Kota Palu inflasi 0,12%, sedangkan September 2016 inflasi 0,5%. Darmawan Arief Radar TV, Palu